Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoi KRL Tokyo Corporation seri 8000 dan seri 8500 Tokyo Car Corporation merupakan produsen asal Jepang yang membuat kereta relistrik yang dioperasikan untuk melayani masyarakat di sana namun ada beberapa rangkaian yang dioperasikan di Indonesia setelah masa tugasnya selesai di negara asalnya KRL bersaudara ini dibuat pada tahun 1969 sampai 1991 di Jepang dan dioperasikan di lintas Tokyo Toyoko Line dan Tokyo Oimachi Line untuk seri 8000 sedangkan seri 8500 dioperasikan di lintas Tokyo Denen Toshi Line KRL seri 8000 dan 8500 ini memiliki interior yang sama yaitu menggunakan pendingin AC serta kipas angin dikarenakan sebelum era 80-an masih banyak KRL yang tidak menggunakan AC serta kesamaan teknologi yaitu Field Chopper Control dengan inverter triple VF GTO yang di awal pengoperasiannya di Indonesia mengalami masalah saat melintas jalur Serpong dan Tangerang karena adanya blank spot atau LAA yang belum dialirkan arus listrik namun setelah kedatangan Tokyo Metro seri 7000, seri 6000 dan seri 05 yang memiliki teknologi chopper yang hampir sama maka disesuaikanlah jaringan LAA di lintas tersebut dengan diberikannya aliran arus listrik sehingga membuat kedua KRL ini dapat melintasinya tapi walaupun begitu KRL ini lebih sering melayani lintas Jatinegara, Depok dan Bogor KRL Tokyo Car Corporation seri 8000 dan seri 8500 ini datang pada tahun 2006 sampai 2007 dan dibawa untuk dilakukan perawatan pertama di Dipo Bukit Duri Manggarai masa awal pengoperasiannya KRL ini melayani KRL Ekonomi AC dan KRL Ekspres AC sebelum akhirnya menjadi KRL Komuter Line Indonesia membeli KRL Bersaudara ini senilai 6,5 miliar rupiah untuk satu rangkaiannya dengan stamp formasi 8 kereta per setnya dan rangkaian lainnya dijual oleh Tokyo Car Corporation dan dibeli oleh Nagano Electric Railway dan Cicibu Railway dengan formasi 3 kereta per setnya dan dibeli juga oleh Izukyu Railway dengan stamp formasi 2 sampai 4 kereta per setnya KRL Tokyo seri 8000 dan 8500 ini memiliki perbedaan diantaranya ialah kaca depan milik seri 8000 lebih berbentuk kotak tidak seperti seri 8500 yang lebih sedikit menjorok ke bawah serta penunjuk arah milik seri 8500 terdapat 3 penanda tujuan di atas pintu darurat dan di atas kaca kabin masinis kan seri 8000 hanya memiliki satu penanda tujuan yang berada di atas pintu darurat walau kedua rangkaian ini merupakan KRL AC ketiga dan keempat yang datang ke Indonesia setelah TOI 6000 dan JRI 103 tapi KRL inilah yang pertama kali menggunakan seragam livery merah kuning kebanggaan PT KAI komuter Jabodetabek tepatnya pada rangkaian 8513F atau yang dikenal dengan nama Jalita oh iya waktu itu pada tanggal 21 November 2021 di Jepang sendiri tepatnya di jalur Izukyu ada hal yang menarik loh yaitu ada KRL Tokyo seri 8000 yang menggunakan livery milik Indonesia ada livery khas jaman Perumka dan livery milik KCI nah usut punya usut ternyata sebuah komunitas pecinta kereta api di Jepang menyewa dua rangkaian KRL ini dan mendandaninya dengan pernak-pernik khas Indonesia hebat juga ya railfans disana berani menyewa kereta dan mendandaninya ala negara lain dua rangkaian KRL tersebut adalah rangkaian 8003F dan 8007F penyewaan ini diselenggarakan setelah Izukyu secara khusus membuka kepada publik kesempatan untuk menyewa KRL seri 8000 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke 60 lintas Izukyu Line kembali lagi pada KRL Tokyo seri 8000 dan seri 8500 di Indonesia pada awal pengoperasiannya KRL ini memiliki berbagai macam perubahan livery nah berikut ini nih adalah livery yang pernah digunakan oleh Tokyo seri 8000 dan seri 8500 selamat menikmati selamat menikmati Seiring perjalannya waktu kedua KRL ini mendapatkan pengacakan rangkaian Dari beberapa donor suku cadang dari rangkaian-rangkaian yang mangkrak Sehingga kedua seri KRL ini telah menjadi 12 rangkaian persetnya Dan bersyukurnya KRL seri ini masih ada yang beroperasi Dimintas Jabodetabek Oke sepertinya sekian dulu pembahasan di video kali ini Share dan like jika kalian menyukai video ini Dan jika ada kekurangan atau kesalahan Boleh kalian tulis di kolom komentar ya Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya